Bang kasih rekomendasi lagu buat cinematik lagi dong Oke ini dia 10 lagu yang cocok buat video estetik cinematik Halo what's up guys selamat datang di MyTeksiLol Channel yang membahas seputar editing video Android tip centric dan review aplikasi Seperti intro di awal tadi aku bakal bahas lagu yang cocok untuk video kamu Supaya lebih cinematic atau bisa dikatakan estetik gitu lah bukan cinematic ya Based on tiktok tentunya Nah intermezzo dikit biasanya lagu yang dipakai untuk video cinematic estetik Itu cenderung memakai beat yang rendah Dan bisa kamu temukan di musik-musik dengan genre seperti folk, akustik, lofi, lofi atau lofi dan easy listening Iya contoh lagu-lagu yang paling akrab di telengah kita tuh kayak lagunya Jo Kim Kerut Atau lagu yang paling aku favoritin lagunya Blue Wetness Day dengan One Oke kita masuk ke lagu yang pertama Sebuah lagu yang menceritakan tentang keinginan untuk menghabiskan hidupmu dengan seseorang yang kalian cintai Langsung aja kita puterin Here With Me dari David Hahaha gimana kaget ya baru lagu pertama udah dikasih yang mellow mellow Tenang masih ada 9 lagu rekomendasi lagu paling estetik menurut gue Sekarang kita masuk ke lagu yang kedua Ini dia lagunya Shivert Atlantis Eits, 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 gimana guys? Pecah banget kan? Nah, sebenernya lagu ini tuh dirilis tahun 2015 Tapi baru viral di tahun 2022 ini Dan menurutku lagu ini lebih enak didengerin yang versi Speed Up Preforb-nya Nah kalau lagu yang ketiga ini Itu sebenernya remix guys Tapi gak tau kenapa ya Vibenya itu estetik parah Coba deh kalian dengerin Nah kalau lagu yang keempat ini Bikin candu guys Sampai tercandu-candu Tapi aku saranin ya Kalian buat jangan cari terjemahannya terlebih dahulu Intinya dengerin aja dulu Ini dia Mariana Cross Ya awalnya aku kira lagu ini bercerita tentang Orang yang mau ngelamar pacarnya Atau tentang pernikahan gitu Tapi setelah liat terjemahan liriknya Aku agak sok dikit guys Tapi it's okay sih menurutku Nah kalau lagu yang kelima ini Jadi estetik setelah di cover Karena versi aslinya tuh Rock and roll banget guys Padahal lagu ini dirilis tahun 2004 Tapi di 2022 ini lagunya kembali naik Dengan versi yang lebih slow Ini dia Somewhere Only We Know Masih dengan style speed up reverb Lagu yang satu ini menceritakan soal perjuangan untuk move on Judulnya Snap dari Rosaline As if it was really that easy for me to get over you Yang artinya seolah-olah sangat mudah bagiku untuk ngelupain kamu Unjust Coba deh dengerin lagu ini versi fullnya Artinya dalem banget guys Nah gimana? Mau stop disini? Atau masih lanjut? Lanjut aja ya Kita dengerin lagunya Tom O'Dell Dengan Another Love Lirik lagu Another Love ini Ngeritain tentang suasana hati penulisnya Yang pengen coba cari tahu Kenapa GB tanya gak mau lagi sama dia I wanna cry and I wanna love But all my tears has been used up Gila gak tuh Aku pengen nangis tapi air mataku udah habis Kebayang gak tuh sakitnya kayak gimana Masuk ke lagu yang kedelapan Ada Summertime Sadness Yang cocok banget dijadiin back sound video traveling tentunya Apalagi yang versi remixnya Udah gak ada obat pokoknya Langsung aja kamu cek deskripsi untuk lagunya Oke Kalau buat anak senjaya yang sering habisin waktu pas sore Atau rekam-rekam video pas sore Cocok nih lagu ini buat kalian Ada Golden Hours Dari GVKI Ya padahal ya Golden Hours itu bisa pagi Bisa juga sore sih Tapi gak tahu kenapa melekatnya di waktu sore hari Kayaknya lebih syahdu gitu aja ya Kalau misalkan sore-sore gitu Nah kita masuk lagu terakhir nih Lagu ke-10 Lagu ini estetik banget Buat dijadiin back sound video Dengan latar belakang yang tenang Dingin Dan mungkin berkabut Terus sendirian gitu Kayak-kayak gitulah pokoknya Lagunya dari Radiohead Judulnya No Surprise Oke guys Itu dia beberapa lagu estetik Yang aku rangkum dalam 10 rekomendasi lagu paling estetik Sebenernya ada banyak banget lagu yang estetik Yang cocok buat video sinematik Mungkin bakal kita bahas di video selanjutnya Gimana menurut kalian Konten seperti ini menarik atau enggak Tulis deh di kolom komentar di bawah ya Nah buat lagu-lagu yang udah aku sebutin tadi Bisa kalian akses full lagunya Via link yang sudah aku taruh Di kolom deskripsi yang ada di bawah Semoga kalian enjoy Dan sampai ketemu di video selanjutnya Thanks for watching And goodbye Bye The NEXTI trim One is the loneliest number that you'll ever do Two can be as bad as one It's the loneliest number since the number one